Saya merasa Hari ini aku bersyukur sama Allah Tuhan aku Dan terima kasih buat teman-teman Pelatih Kambing Niem Dan para staff yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatul semua Semoga sehat selalu dan bahagia Megawati Hangis Triperti Adalah atlet bola poli Asal Indonesia Ia lahir tanggal 20 September 1999 di Jember Jawa Timur Megawati sendiri Sempat menuntaskan pendidikan Formalnya di Universitas Kahuripan Kediri pada tahun 2020 Yang lalu Dengan mengambil S1 manajemen Megawati memang Telah berkiprah di olahraga poli Sejak lama bahkan Saat berusia 14 tahun Ia sahabat juga sempat membela Surabaya Bang Jatim Di live poli divisi utama 2015 Kemampuannya dalam bermain poli Makin dilirik setelah ia gabung Dengan karta Pertamina Pastron Yang berlagak di event Poliga Setelah bergabung dengan JVF atlet Indonesia Yang kini berusia 24 tahun itu Juga sempat membela tim Jakarta Band I4 Pro 6 Putri Dan memutuskan pindah ke Jakarta Pada 2018 Keberadaan Megawati ternyata terus Mendongkrak performa tim yang dibelanya Megawati juga ditarik ke tim Nas Poli Putri Indonesia Untuk ikut mengharumkan Nama Indonesia Salah satunya ikut dalam SEA Games 2017 Dan U11 Megawati saat ini Bermain untuk tim Dejon Redspark Hebatnya Kehadiran Megawati Berhasil mendongkrak Permainan Redspark musim ini Saat ini tim Besutan Kohijin Menempati peringkat kedua Kelas main sementara Sebelum memulai debut Bersama Redspark Megawati Hangesi Sempat memberikan komentar Terkait kesannya Pertama kali bermain Di Korea Selatan Ex pemain Jakarta Pertama yang Pasir itu mengaku Senang Meski sempat menjadi sorotan Sebagai pemain pertama Di Korea Yang mengenakan hijab Saya bangga dan bahagia Menjadi muslim pertama Di Korea Yang berhijab Dan bermain Di Pro Liga Saya mungkin terlihat Berbeda di luar Karena saya berhijab Tapi saya juga Seorang pemain bola poli Juga menyukai V Liga Kata Megawati Hangesi Syukurnya para pelatih Pemain dan staff Semuanya bersikap toleran Dan paham Mengenakan hijab Saya tidak boleh Memperlihatkan rambut Tapi terkadang Ada rambut yang terlihat Dan rekan-rekan lainnya Mengambil inisiatif Untuk menutupinya Katanya Megawati Hangesi Perti menjelaskan Memakai hijab Saat bertanding Meski di Asia Tenggara Memiliki suhu panas Dan membuatnya Lebih banyak berkeringat Namun berbeda Dengan ASEAN Korea Selatan Memiliki suhu Lebih dingin Sobat Poles Yang dicintai oleh Allah SWT Jadi dengan Debut Megawati Di Korea Sang Megatron ini Segaligus yang menjadi Menjadi sorotan Bukan hanya permainannya Yang epic Tetapi bagaimana Ada nilai-nilai Islam Yang dibawa oleh Megatron Islam semakin dicintai Dan Islamifobia semakin terkikis Bahwa Potret daripada keramahan Murah senyum Dan tidak sombong Yang ditunjukkan oleh Megawati Hangesri Menjadikan Sebagian Daripada Pandangan Orang terhadap Muslimah itu Menjadi Lebih baik Megatron Menjadi Buah bibir Menjadi sorotan Menjadi perbincangan Dan pada akhirnya Banyak dicintai Oleh penggemarnya Di Korea Dan juga Begitu juga Dengan Islam Islam yang Menjadi dikenal Di Korea Selatan Dan semakin Dekat dengan mereka Sehingga banyak Dari mereka Yang Mencari tahu Tentang Islam Oke Semoga kita semua bisa Mengambil Pelajaran Bisa Menginspirasi Kisah ini Dan kita Semoga bisa Mengambil bagian Di dalam Mendawahkan Islam Semoga kita Senantiasa dalam Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati